Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Segala puji bagi Allah Salawat dan salam senantiasa tercura limpahkan Ke atas suri tauladan kita Junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka Sampai akhir zaman Yang saya hormati Para imam, para pengurus masjid Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Beri ganjaran yang setimpal Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Beri rahmat yang melimpah Jamaah juga yang hadir saat ini Yang melaksanakan salat Yang melaksanakan qiyamu ramadhan Yang mendirikan malam-malam bulan suci ramadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dengan memberikan kabar gembira Manqama ramadhan Barang siapa yang mendirikan Malam-malam hari bulan suci ramadhan Imanan Dengan penuh keimanan Wahdisaban Dengan penuh pengharapan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Gufira lahu ma taqpadda min zambih Iman dan harapan Maka balasan dari Allah adalah Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Balasan, ampunan dan juga pahala Yang akan Allah berikan Jamaah dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita orang hidup di dunia Kalau kita orang hidup di sebuah negeri Yang ada di dunia ini Maka kita orang membutuhkan yang namanya mata uang Kita orang butuh yang namanya Fulus Kita orang butuh yang namanya doi Tapi di dunia ini Kita orang pedoi adalah rupiah Kita orang pedoi adalah Dolar Kita orang pedoi adalah real dan seterusnya Tapi ketika kita orang sudah pindah Dari negeri dunia Negeri yang kita orang hidup di saat ini Kita orang pindah di negeri akhirat Mata uang-mata uang itu tidak lagi berlaku Mata-mata uang yang kemudian berlaku nanti di akhirat Adalah mata uang pahala Mata uang amal salih Mata uang kebaikan Yang mana mata uang ini memiliki cap La ilaha illallah Memiliki cap La ilaha illallah Setiap amalan dan ibadah yang kita orang laksanakan Kalau kita orang niatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka amalan itu dia akan menjadi mata uang Nanti di akhirat Tapi uang yang ada di tompe popoje Uang yang ada di tompe ATM Di dunia ini tidak akan bermanfaat di akhirat sana Tidak berlaku Sama jika kita orang mau pergi umrah Kita orang mau pergi haji Kemudian kita orang pergi di negeri Saudi Kita orang bawa rupiah Maka yang di Saudi berlaku real Tidak berlaku rupiah Harus kita orang tukar dulu Dari rupiah kita orang tukar ke real Baru dia bisa berlaku di Saudi Arabia Sama ketika kita orang pindah Dari dunia ini Kita orang pindah ke negeri akhirat Baru kemudian nanti di akhirat Berlaku mata uang akhirat Apa itu mata uang akhirat? Yaitu pahala kebaikan Salat, puasa, zakat, sedekah Mata uang di akhirat adalah mata uang pahala Tapi di pecap apa? Di pecap itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalau amalan kebaikan, ibadah Tidak ada cap Disitulah ilaha illallah Seorang hamba melakukan Tidak atas dasar Allah SWT Maka mata uang itu pun tidak akan berlaku nanti Di hari kiamat atau di hari akhirat nanti Termasuk puasa yang saat ini kita lakukan Allah SWT panggil manusia Dengan panggilan yang mulia Dalam Al-Quran Ada panggilan mulia Ada panggilan kecewa Ada panggilan umum Ada juga panggilan nasab Kalau panggilan nasab Allah panggil dalam Al-Quran Ya Bani Israel Wahai Bani Wahai Bani Israel Itu Allah panggil Bani Israel Anak cucunya Nabi Ya'qub Yaitu Israel Israel itu nama Gelar dari Nabi Ya'qub Tapi arti bagus Isra artinya hamba Il artinya Allah Jadi Israel itu Tapi arti hamba Allah Isra, hamba, il Artinya Allah Hamba Allah Itu arti dari Israel Gelar daripada Nabi Ya'qub Ya Bani Israel Ada lagi Allah panggil Ya Bani Adam Wahai anak cucu Adam Itu nasab Ada juga Allah panggil Panggilan umum Ya Ayyuhannas Wahai manusia semuanya Ada juga panggilan kekecewaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panggilan kekecewaan Ya Ayyuhalladzina kafaru Wahai orang-orang yang menolak kebenaran Kemudian ada panggilan kemuliaan Nida'ul syaraf Nida'ul karamah Apa itu Allah panggil Ya Ayyuhalladzina amanu Kalau kita dengar kalimat dalam Al-Quran Ya Ayyuhalladzina amanu Berarti Allah panggil kita orang Dengan panggilan syaraf Panggilan kemuliaan Sayyidina Ibn Abbas berkata Bahwa kalau kita orang baca Al-Quran Kemudian kita orang dapat Ayat Ya Ayuhalladzina amanu Dua kemungkinan Perintah terhadap kebaikan Yang mendekatkan hamba dengan Allah Atau larangan dari keburukan Yang menjauhkan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita orang hidup di dunia Semenjak kita ompe ibu kasih lahir Kita orang besar Mencari uang Bekerja Dengan jabatan Kita orang semua Harus ingat bahwa Tompe kehidupan ini Tujuannya adalah La ilaha illallah Tujuan kehidupan ini Adalah La ilaha illallah Dan cara mencapai tujuan itu Adalah dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dari itu Allah panggil Ya Ayyuhalladzina amanu Artinya ada perintah yang baik Yang akan mendekatkan hamba Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kutiba Alaikumusia Itulah perintah puasa Kama kutiba ala alladhina min qablikum Sebagaimana perintah ini Allah pernah juga Memerintahkan umat-umat terdahulu Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu Huruf kaf disini Kata ulama tafsir Kafut tashbih Atau kaf yang Kemiripan Ini menandakan bahwa Para Nabi dan Rasul Agama mereka semua sama Yaitu Islam Mau Nabi Adam agamanya Islam Nabi Nuh agamanya Islam Nabi Musa agamanya Islam Nabi Isa A.S. juga agamanya Agamanya Islam Kama kutiba ala alladhina min qablikum La'allakum tattakun Jadi orang-orang terdahulu juga puasa Allah ceritakan dalam surat Maryam Ayat ke-16 sampai 36 Allah ceritakan tentang puasanya Orang terdahulu Kisahnya Nabi Isa A.S. Dengan ibundanya Maryam Ingatlah terhadap kisah Maryam Ketika dia Membersihkan dirinya Setelah dia menstruasi Kemudian dia menjauh dari masjid Dia keluar dari tempat ibadah Kemudian dia mandi bersih Kemudian Kemudian setelah dia mandi bersih Selesai dia Mandi Dia memakai hijab Karena dia sudah menstruasi Artinya sudah akil balik Perempuan harus pakai jilbab Jadi dalam syariat dulu-dulu Pakai jilbab juga perempuan Kalau mereka sudah menstruasi Sama kita orang juga Umat Islam Perempuan yang sudah menstruasi Wajib pakai jilbab Dalam keadaan dia selesai Pakai jilbab Bunda Maria atau Siti Maryam Tiba-tiba Allah utus Malaikat Jibril Ruhana Ruh kami Kalau kita dengar dalam Al-Quran Ada kalimat ruh Itu dia merujuk kepada Jibril Sama dengan kita baca Surat Al-Qadr Jadi kalau ruh Dalam Al-Quran itu Malaikat Jibril Maka dari itu Allah utus Malaikat Jibril Jibril menyerupai manusia Jibril pewujud asli Itu 600 sayap dia punya Kalau dia bentangkan satu sayapnya Tutup ufuk timur dan ufuk barat Langit ini tertutup semua Dia punya 600 sayap Tapi di saat itu Dia menyerupai manusia Tidak menyerupai wujud aslinya Di sini Siti Maryam berkata Aku berlindung kepada Yang Maha Kasih Dari dirimu Wahai laki-laki Jika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba laki-laki muncul Siti Maryam ketakutan Di sini Jibril berkata Inna ma'ana rasulu rabbiki Li'ahaba laki gulaman zakiyah Maryam jangan takut Saya adalah utusan Allah Saya adalah utusan Allah Untuk memberikanmu Seorang anak yang suci Yaitu Nabi Isa Alayhi Salam Di sini Maryam menjawab Anna yakunu li gulamun Walam yam sesni bashar Bagaimana mungkin Saya punya anak Kalau belum ada laki-laki Yang menyentuh diri saya Saya tidak punya suami Walam aku bagiyah Dan saya juga bukan Seorang yang melacur Kemudian Jibril jawab lagi Jibril berkata Kala kathaliki Kala rabbuki Hua alai ya hayyin Begitulah jika Allah Berkehendak Gampang saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan seorang perempuan Mengandung tanpa suami Di sini Siti Maryam kemudian Di sini Siti Maryam kemudian Mengandung Kemudian dia mengasingkan diri Setelah itu Datang waktu melahirkan Sembilan bulan Dia mengandung Mau melahirkan Kontraksi Kemudian Mariam bersendar Di pohon korma Di batang pohon korma Kemudian Maryam berkata Dengan kesendirian Dan ujian yang berat Dan rasa malu yang tinggi Kemudian Maryam berkata Andaikan saya mati Saja sebelum ini Dan saya dilupakan Tidak ada lagi Yang namanya Maryam Kemudian Allah Munculkan suara Dari kaki Dari bawah kaki Maryam Tiba-tiba muncul suara Wahai Maryam Jangan bersedih Allah telah menjadikan Di bawah kakimu Mata air yang muncul Kemudian mengalir Jadi tiba-tiba Mata air muncul Di bawah kaki Maryam Kemudian Allah berfirman Wahuzzi ilaiki Bijidhi'in Nakhlati Tusaqit alaiki Ruta ban jania Maryam goyang Pohon korma itu Kemudian dari pohon korma itu Akan jatuh buah-buah korma Yang masak Kemudian Fakuli wa syarabi Wa qarri aina Setelah dia melahirkan Kemudian dia makan Korma dan minum air Allah berfirman Senangkanlah matamu Dengan bayi Yang engkau lahirkan itu Kemudian Maryam Kembali ke Yerusalem Kembali ke Yerusalem Artinya apa? Jangan lari dari masalah Hadapi masalah Kemudian Maryam balik Dari pengasingan ke Yerusalem Allah bilang Fa'imma tarayinna Minal basyari ahadan Fa'kuli inni Nadartu Lirrahmanis Sawma Falan ukallimal Yawma insiya Hari ini wahai Maryam Kalau ada yang bertanya Kepadamu Katakanlah dan jawablah Engkau berpuasa hari ini Engkau bernadar Untuk berpuasa Orang dulu-dulu Perpuasa Tara boleh makan Tara boleh minum Tara boleh berhubungan Suami istri Dan Tara boleh berbicara Tara boleh berbicara Pakai bahasa isyarat saja Wahai Maryam Kalau ada yang bertanya Dari mana asal usul bayi ini Katakanlah Kamu berpuasa Dan kamu tidak bisa Menjawab pertanyaan itu Kemudian Maryam balik Pada kekampung Yerusalem Fa'atatbihi Qawmaha tahmiluh Sambil gendong Nabi Isa Atau Yesus Kristus Gendong Nabi Isa Kemudian berkata Bahwasanya Tiba-tiba datang Para pendeta-pendeta Penduduk Yahudi Dan berkata Wahai Maryam Engkau datang Dengan membawa Aib bagi keluargamu Bapakmu bukan orang yang rusak Ibumu pun Bukan seorang yang pelacur Bagaimana Engkau membawa Anak tanpa suami Disini Siti Maryam mengatakan Fa'asyarat ilaih Siti Maryam cuma Kasih isyarat Jangan tanya saya Saya puasa Saya puasa Tanya-tanya bayi Yang saya gendong ini Kemudian para Yahudi Berkata Qalu kaifanukallimu Mankana fil mahdi sabiyah Bagaimana mungkin Kami bisa bertanya Dan berkata Berbicara kepada bayi Yang baru engkau lahirkan Ini yang masih menyusui Fa'asyarat ilaih Masih Maryam Berikan isyarat Jangan tanya saya Tanya bayi ini Dia akan jawab Tiba-tiba mereka bertanya Bayi Wahai anak Siapa dirimu Apa jati dirimu Dan dari mana asalmu Tiba-tiba atas izin Allah Nabi Isa berbicara Masih dalam gendongan ini Qala inni Abdullah Nabi Isa berkata Aku adalah hamba Allah Atani al-kitab Aku diberikan kitab suci Injil Waja'alani Nabiya Dan aku dijadikan seorang Nabi Waja'alani mubarakan Aina makuntu Aku dijadikan berkah Dimana saja aku berada Wa awsani bis salati Was zakati Madum tu hayya Dan aku diperintahkan salat Dan diperintahkan zakat Selama aku hidup Disini Nabi Isa saja Nabi Isa alaihi salam saja Wajib sambayang sampai mati Padahal Nabi Isa Dijamin masuk syurga Kita orang-kita orang ini Saya dan jamaah semuanya Belum tentu Dijamin masuk syurga Itu kita masih pamalas-mamalas juga Sambayang Dan aku dijadikan orang yang berbakti kepada ibu Dan tidak durhaka kepadanya Itulah Isa bin Maryam Perkataan kebenaran yang mereka berbeda pendapat Tidak pantas bagi Allah Yang berpuasa sebagai orang yang bertakwa Yang kemudian dimasukkan ke dalam syurga Wallahul musta'an Ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Tentang puasa umat ini Dan puasa umat terdahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh